Gubernur BKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektare, dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektare. Buah Ana Lingkungan Hidup, WALHI, mengkritik keputusan Anies tersebut inilah yang membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas dalam pemulihan Teluk Jakarta. Apa urgensinya reklamasi Ancol, kata Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta. Tubagus Solehah Ahmadi kepada wartawan, Selasa, tanggal 30 Juni 2020, Tubagus menilai Pemprov DKI Jakarta kembali menghidupkan reklamasi yang sebelumnya dihentikan. Walahipun keberatan dengan kebijakan Anies, Pemprov terus memunculkan presiden buruk setelah penerbitan IMB Pulau De dan sekarang masih menghidupkan reklamasi. Jika terus demikian ke depan pesisir dan Teluk Jakarta tidak memiliki kepastian akan masa depan lingkungan hidup, Ujar Tu Bagus, yang membuat kami keberatan dan mengecam adalah konsep pemulihan tidak ada malah membuat kebijakan tersebut imbuhnya. Sebelumnya, Anies Baswedan menerbitkan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektare haa dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 haa. Dia janji memberi penjelasan soal hal itu, nanti dijelasin yang lengkap sekalian, kata Anies saat ditanya wartawan di Balai Kota DKI Jakarta. Selasa, 30 per 6, seperti diketahui, izin itu diterbitkan Anies lewat keputusan Gubernur Kep Gup No. 237 Tahun 2020. Dia menekan Kep Gup itu pada tanggal 24 Februari tahun 2020. Dalam Kep Gup itu, disebutkan bahwa daratan seluas lebih kurang 20 haa yang sudah terbentuk berdasarkan perjanjian antara Pemprov DKI dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, PJA. Pada tanggal 13 April tahun 2009 merupakan bagian dari rencana perluasan Ancol Timur seluas lebih kurang 120 haa terhadap perluasan lahan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur. Sebagai mana dimaksud pada dik.